Untuk menjaga kualitas itu memang susah. Satu ya, satu karena memang godaannya banyak. Kalau malu, kenapa malu? Saya nggak nyolong kan gitu. Dulu ya mungkin saya juga terlena juga. Grup band Timlo mengalami masa keemasan pada awal hingga akhir 2000-an. Menyaksikan aksi panggung yang khas, memadukan musik dan komedi, membuat mereka jadi angin segar bagi acara di televisi saat itu. Sayangnya, pergantian era membuat mereka perlahan tak lagi sesering dulu tampil di televisi. Tapi, Dondot Kembung alias Eri Tribu Diarto menegaskan bahwa Timlo tak pernah bubar. Jadi istilahnya ya dipetik kemas kan. Jadi tutup dulu ya, ntar kalau satu saat kebuka ya Alhamdulillah. Saya, Hafiz yang ngedrum itu di Jakarta. Terus yang gitar sama yang dua itu yang Mas Pangsit Benjo itu di Solo. Di Solo? Di Solo. Mas Wawan itu lagi di Separa. Dia lagi ada proyek buat bikin water boom gitu. Tapi kalau pas ada jadwal ketemuan ya ketemuan. Yuk ngisi sana siapa yang bisa kan. Ada, udah. Berapa orang doang, gak harus full. Karena kan saya juga punya grup di sini nih, Jakarta. Mereka juga punya grup. Mas Wawan juga punya grup. Nanti siapa yang bisa aja. Lu bisa tanggal sekian? Siap. Lu bisa sekian-sekian? Oke. Wah saya gak bisa sudah ada job. Masuk nih. Ya udah. Pakai adesional. Pakai mungkin player. Tapi gak apa-apa. Nanti kalau ada job lagi. Bisa gak nih tanggal sekian? Bisa ya udah berangkat. Jadi gak ada ikatan secara ini. Manajemennya. Untuk menjaga kualitas itu memang susah. Satu ya. Satu karena memang godaannya banyak. Jadi, kita udah solid nih. Berenam itu udah solid. Di luar kesolitan, ternyata ini dipoleng sama orang TV lain. Buat sinetron, buat host. Akhirnya mengganggu sistem latihan kita. Sistem berproses kita kan. Gak dateng lah. Alasan sakit lah. Alasan belum nyampe Jakarta lah. Akhirnya. Dari situ mulai. Udah mulai ada. Gagak. Guncangan-guncangan. Jadi udah. Ngapain gue sih? Maksudnya. Gue serius-serius. Yang lainnya kagak. Udah mulai. Males-malesan itu. Udah mulai. Ya turun. Maksudnya. Dari dulu saya kekuatan misalnya 100%. Harus digigit. Setelah ada kasus begitu ya. Ah nyantai dulu, ngelokok dulu. Ah main dulu ke sana. Kan gitu. Besok ketemu juga belum ada materi. Kalau saya waktu karir saya. Yang waktu tim lo itu. Yang di api. Setelah api. Setelah api pertama selesai. Itu udah mulai. Ya bisa menikmati bener-bener. Wah jauh banget mas. Dulu itu. Apa ya. Bener-bener. Kayak orang kerja kantoran. Setiap hari ada. Bentar pagi main di TV. Malamnya off air disini. Paginya berangkat kesana lagi. Jadi kayak orang kantor. Bener-bener. Orang ketemu setiap hari. Pergi ketemu. Sekarang udah jarang. Udah. Udah ngunggul. Gak ada ngunggulnya. Gak ada ininya. Udah sendiri-sendiri aja. Bagai roda berputar. Kehidupan tak selamanya ada di atas. Mas Dondot mengalami perubahan dalam hidup saat pandemi. Ketika tim lo terpaksa harus vakum sejenak. Karena tak ada lagi job manggung saat itu. Terendahnya itu waktu setelah tim lo vakum itu. Wah itu udah habis tuh maksudnya. Planning saya kan. Planning ya boleh. Saya harus punya rumah. Dalam waktu kan kredit. 10 tahun lah. Rumah mobil macam apa. Tapi itu masih saya gak mengira bahwa tim lo itu akan bubar. Wah kemudian setelah saya ngambil semua. Belum sampai 10 tahun. Dua tahun udah rontok. Kan begitu. Kan yang 8 tahun gimana. Padahal tanggungannya harus sekian. Misalnya berapa juta. Wah gak dapet nih. Dulu kan waktu tim lo enteng. Masih sambil ngerokok senyum. Ya ya ini. Pak minta ini. Iya sana. Karena begitu gak ada. Ngateng. Akhirnya jual-jual. Mobil gak nyampe selesai. Jual rumah gak nyampe. Jual gitu. Iya akhirnya. Dari setelah. Bulan-bulan kosong itu. Akhirnya ya. Akhirnya ya. Sekontrak-kontrak. Pindah-pindah. Saya bilang kontraktor. Jadi. Begitu ditetapkan pandemi. Gak boleh kegiatan. Itu udah. Udah ada ancang-ancang semua. Mas awalnya ke Jepara. Yang ini. Bobi balik. Saya tetap disini. Saya jualan ini. Sambil ada job-job kecil. Kafe-kafe. Mas Dondot pun harus putar otak. Bagaimana caranya agar bisa tetap bertahan hidup? Salah satunya dengan berjualan. Kalau takut sih. Gak takut ya dalam adanya gini. Ya mungkin inilah di ujian kan. Walaupun. Kita di musik itu. Udah pasti gak boleh ada keramaian di situ. Takutnya ya gak ada job. Tapi kita yakin aja. Di hikmahnya ada pasti. Ya udah. Kita jualan. Dari jualan ini ya akhirnya. Saya lama-lama seneng gitu. Jadi seneng kuliner. Masa apa. Masa apa. Komunitas di apa. Basar-basar itu. Eh ikutlah sini nih di Andara. Ikut gak di Bokem ini nih. Lapak berapa nih. Siap. Kita berangkat gitu aja. Yang utama adalah nasi bakar. Nasi bakar. Nasi bakar. Gorengan. Nanti kalau ada pesenan gitu. Ada jimsam. Kadang gudek. Kadang sayur. Ya tergantung dari pesenan. Jadi kita juga sebarkan ke temen-temen gitu. Oh mau dong ini. Iya. Saya yang nganter. Jujur ya sedikit dulu maksudnya. Karena kuroki aja. Jadi dari dulu kita profilnya orang band ya. Terus ketemu di pasar. Loh ada yang kenal tuh. Kayaknya pernah kenal deh. Ada yang juga bilang. Ya bu dulu saya orang musik. Nah iya kan. Kalau gak salah nih. Ini tiblon ya gitu. Jadi ya bu. Oh sekarang ini. Ya tidak. Biasa aja sekarang. Malah. Saya gak pernah nutup-nutupi. Tim lo gimana? Ya tim lo nya masih. Karangkannya masih. Cuman jatuhannya udah mulai. Gak ada. Oh yaudahlah mas. Penting halal kan gitu. Penting berusaha terus lah. Kalau malu. Kenapa malu kan. Saya gak nyolong kan gitu. Hitungnya kan. Terusnya jualan. Walaupun. Saya nganter ketemu orang. Ketemu. Weh mas tim lo ya. Kan gitu. Itu istilahnya. Jadi akhirnya terbiasa sih. Saya udah gak ada rasa. Saya itu artis dulu. Udah gak. Saya dalam pikiran saya gak ada. Yang penting saya jualan. Laku. Alhamdulillah. Saya main sama temen-temen. Main yaudah gitu aja. Mau ketemu. Eh kemarin yang jualan disitu ya. Udah gak ada pikiran gitu aja. Penting dapur ngebul gitu aja. Cukup. Istri juga paling support. Udah gak apa-apa. Dari papa dulu. Belum nyaman papa. Sekarang ya. Ya balik lagi kan gak kaget. Kecuali kalau dulu orang saya orang kaya. Mungkin beda. Kehidupan telah mengajarkan Mas Dondot banyak pelajaran. Dulu ya mungkin. Saya juga terlena juga dulu. Waktu punya apa-apa. Kenapa gak konsep yang seperti ini saya lakukan. Setelah sebelum saya bubar misalnya. Atau sebelum kita vakum kan. Jadi ya ada yang masing-masing di rumah juga jualan. Sembako ada yang jualan apa. Buka jasa jahit. Tiba ada sih banyak temen-temen. Kalau saya jujur ya. Begitu dulu naik ya. Setelah api. Kenapa aku gak harus punya bisnis ini. Punya ini. Ini kan gitu. Dulu kan belum ada kepikiran. Enjoy aja. Kesono. Jajan ini beli ini. Beli ini kan gitu. Jadi ya itu saya bilang tadi keterenaan saya. Tapi temen-temen ada yang gak. Maksudnya ada yang bener-bener meminit. Aku akan turun misalnya 5 tahun, 30 tahun. Aku harus punya ini. Itu udah ada. Cuman saya belum berpikiran gitu. Jadi ada temen yang. Lo masih ini kejualan. Masih. Oh yaudah. Tentu lagi. Gak pengen nyari yang gede lagi. Apa-apa kan gitu. Ya apa ya. Ya emang harus nyari lagi. Apalah. Tapi saya udah lah nikmatin lagi. Kalau saya bersyukur itu. Satu. Saya selalu bilang. Kita harus syukurin semua apa yang kita lakukan. Satu. Kesehatan. Itu. Kalau udah. Pokoknya apapun rezeki pun apa. Kita syukurin satu kesehatan. Terus keutuhan rumah tangga kita kan. Terus. Ya itu. Kita usaha. Aku bilang ini. Papa. Ya sudah berusaha. Tapi. Mungkin belum seperti apa yang mama. Ya apa-apa. Apa-apa. Itu udah. Belumlah. Gak apa-apa. Kasih support terus. Jadi. Jadi ya. Mengalir. Kan gitu. Mengalir. Seperti. Apa ya. Ya saling mengerti aja. Oh udah. Enaknya dulu. Gini. Ya tetap kita tetap berusaha. Kalau penyesalan saya pribadi. Gak ada cuman. Keterlenaan. Penyesalan kulit. Keterlenaan. Kenapa. Gak waktu saya naik. Saya punya konsep. Untuk. Berbisnis. Luar musik kan gitu. Jadi. Ya itulah. Teman-teman kan. Saya kadang-kadang. Ya itu. Wah. Kenapa ya. Teman-teman dulu. Gak. Gak saling punya. Yuk bikin ini yuk. Nanti setelah. Ini kan pasti turun ini. Gak mungkin gak turun. Apalah. Biar nanti. Setelah turun kita masih punya. Masih satu atap. Kayak. Cafe. Apa restoran. Kan gitu. Kan gitu. Nah. Mungkin pikiran saya kan. Seperti itu. Penyelesaiannya. Tapi ya gak boleh diteresali. Cinta terjadi. Cinta terjadi. Cinta terjadi. Tidak. Terima kasih.